Sudara, pemerintah menargetkan 100 juta warga di vaksin corona antara Desember 2020 hingga Januari 2021. Jika target tercapai, wabah corona di tanah air diprediksi bisa dikendalikan. Target pemerintah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan. Dari 100 juta warga yang ditargetkan mendapat vaksin corona, tenaga medis mendapat urutan pertama. Sambil menunggu vaksin tersedia, Luhut meminta pihak berwenang terus mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan. Sebenarnya critical time kita ini 2-3 bulan ke depan, sampai mulai nanti vaksin ini jalan. Jadi vaksin ini mulai jalan, kita harapkan Desember awal sudah terus ke depan. Jadi Desember ke depan ini pemerintah sedang menyiapkan baik itu KASAT ataupun Polri untuk unsur-unsur kesehatan kita untuk melakukan injeksi di tempat-tempat yang akan diperitaskan nanti, terutama bagian kesehatan dan pembantunya. Nah kalau itu terlalui, sampai Januari nanti sudah hampir 100 juta yang diinjeksi. Saya kira mungkin akan mulai terkendali. Nah itu saya kira target kita, karena tahun depan kita akan dapat 270 juta lebih. Mungkin saya kira akan lebih dari angka itu. Tapi kita semua harus kompak, tidak boleh salah menyalahkan. Tidak boleh merasa paling benar sendiri. Terus menuduh sana menuduh, tidak perlu tenang saja, kita akan selesaikan ini dengan baik. Bahwa ini akan kita upayakan untuk betul-betul jangan sampai ada outbreak. Itu saja tugas kita, sampai nanti vaksin ini.